Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Membisa sebagai upaya melakukan deteksi dini terjadinya bencana, salah satu universitas di Kabupaten Bandung memperkenalkan alat pendeteksi dini bencana yang diberi nama PatriotNet. Proyek penelitian PatriotNet ini pertama kali dilakukan uji lapangan di Kota Padang, Sumatera Barat. PatriotNet atau Prevention and Recovery Networks for Indonesian Natural Disaster Based on the Internet of Things merupakan proyek penelitian yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul ketika jaringan telekomunikasi lemah atau turun akibat adanya bencana alam seperti terjadinya gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan banjir. Nantinya PatriotNet ini akan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi peringatan dini bencana alam yang akan terjadi. Proyek penelitian yang diketuai oleh Dr. Eng Hoyrul Anwar ini diusulkan pada tahun 2016 dan mulai dilaksanakan pada tahun 2018 hingga tahun 2022 dengan pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Secara sistem perangkat tersebut akan memberikan pemberitahuan melalui aplikasi yang diinstal di ponsel masyarakat. Dalam menjalankan sistem tersebut mereka memanfaatkan keandalan jaringan setempat termasuk BTS seluler, wifi hingga satelit. Hasil inovasi kami yang dibiayai oleh LPDP. Jadi PatriotNet ini merupakan satu alat berbasis IoT di mana ini adalah bisa melakukan pencegahan dan melakukan penanggulangan recovery dari adanya bencana yang sering terjadi di Indonesia. Kita tahu ini adalah Indonesia kenal dengan Ring of Fire dan kita perlu mengantisipasi itu semua. Dan Alhamdulillah hasil riset yang dipimpin oleh Prof. Khawirul Anwar ini adalah produk yang didanai oleh PDP sebesar 4,8 miliar. Ini adalah sudah bisa dikomersialisasi. Dan insya Allah sangat bermanfaat dan akan mendatang keberkahan untuk Indonesia. Alat tersebut memberikan layanan mulai 2G hingga 5G. Sensor untuk tsunami dengan cara mendeteksi surutnya air laut. Untuk longsor mendeteksi dari dua posisi. Sedangkan untuk mendeteksi banjir akan dilihat dari ketinggian air. Proyek penelitian PatriotNet ini diimplementasikan beberapa kali di Kota Padang, Sumatera Barat. Selain di Kota Padang, uji coba sensor untuk mendeteksi banjir pun ditempatkan di kawasan Citarum, Kabupaten Bandung. Monitoring 4 jenis bencana. Bencana yang pertama adalah longsor, kemudian banjir, kemudian kempah, dan tsunami. Jadi 4 ya. 4 yang kita launching sekarang untuk sensornya. Jadi bagian dari early warning system. Terus kemudian yang kelima itu adalah MCRBS. Jadi yang kelima ini adalah alat seandainya bencana benar-benar telah terjadi. Maka alat kelima ini diturunkan, yaitu Mobile Cognitive Radio Station yang bisa kita lihat di sini. Dan di sini memberikan layanan 2G, 4G, 5G, dan Wi-Fi. Jadi untuk yang device yang nggak ada cellular network, kita berikan Wi-Fi juga. Ini sangat membantu untuk korban bencana yang mungkin kejatuhan pohon atau nggak bisa jalan, begitu intinya nggak bisa berjalan sendiri. Terus kemudian kita deteksi, dan mereka bisa call langsung. Bisa call saya, Pak ini kejatuhan kayu besar misalkan. Dan kita bisa deteksi lokasinya. Walaupun mungkin untuk lokasinya, kita harus tambah scanning antena yang horn, yang bisa mendeteksi exactly dia di mana. Tapi kalau tanpa itu, kita udah dengan call, dia memberikan petunjuk lokasi, langsung nanti team rescue bisa menemukan mereka. Sementara itu, pemerintah Jawa Barat mengapresiasi proyek penelitian PatriotNet ini dalam upaya penanggulangan bencana. Diharapkan proyek tersebut nantinya bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.